Selamat pagi Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Michael dari SD Santo Alisius, Batu Nunggal, Bandung. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus di dalam perutikan paus. Pada suatu hari, Allah berbicara kepada Nabi Yunus. Katanya, pergilah ke kota Niniwe dan beritahukan ancamanku kepada kota itu, karena aku tahu penduduknya sangat jahat. Niniwe adalah kota yang sangat besar, orang-orangnya sangat jahat. Mereka bukan orang asri Israel dan mereka tidak menyembah Allah. Akan tetapi, Nabi Yunus tidak mau menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe tersebut. Jadi, Nabi Yunus pergi menaiki kapal besar ke kota Tarsis. Waktu Nabi Yunus di kapal, ia turun ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu, tertidurlah Nabi Yunus dengan nyenyak. Kemudian, Allah mendatangkan angin keras yang meniup dan mengombang-ambingkan kapal itu. Ombak menjadi semakin besar dan kapal itu hampir tenggelam. Badai begitu hebat sehingga awak kapal sangat takut. Mereka berteriak meminta tolong kepada dewanya masing-masing. Supaya kapal itu tidak karam, mereka membuang muatannya ke dalam laut. Pada waktu kapten kapal itu turun, ia menemukan Nabi Yunus yang sedang tertidur lelap. Lalu, ia berkata, Bangunlah, berdo'alah kepada dewamu untuk meminta tolong. Cepat! Sesudah Nabi Yunus dan kapten kapal itu naik, Para awak kapal itu berkata kepada sesama mereka, Mari-mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah. Sampai-sampai kita juga tertimpa bencana ini. Lalu, mereka pun membuang undi dan nama Nabi Yunuslah yang kena. Kemudian, Nabi Yunus berkata kepada orang yang ada di kapal itu, Saya orang Ibrani, saya menyembah Allah yang ada di surga, Yang menciptakan bumi dan laut. Kemudian, ia bercerita bagaimana ia berusaha untuk melarikan diri dari perintah Allah. Sementara itu, badai makin menjadi-jadi. Lalu, para awak kapal itu bertanya kepadanya, Apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya badai ini berhenti? Jawab Nabi Yunus, Buanglah aku ke laut, pasti badai itu akan berhenti. Tetapi, para awak kapal itu masih berusaha sekuatan agak untuk mendayung kapal itu ke daratan. Namun, badai semakin mengamuk sehingga usaha mereka sia-sia belakang. Sebab itu, mereka berseru kepada Allah. Allah, kami mohon, janganlah kami binasa karena kami menyerahkan nyawa Yunus ini. Lalu, mereka pun melemparkan Nabi Yunus ke dalam laut dan badai pun berhenti mengamuk secara tiba-tiba. Para awak kapal itu menjadi takut kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka sekarang percaya kepada Allah. Teman-teman, apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak mati di dalam laut karena Allah memerintahkan seekor ikan paus yang sangat besar supaya menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam. Ia berdoa dan meminta diselamakan kepada Allah. Kemudian, atas perintah Allah, ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus pun segera menati seruan Allah. Ia segera pergi ke Niniwe. Ia memasuki kota Niniwe. Dan sesudah berjalan sepanjang hari, ia berteriak. Empat puluh hari lagi, Niniwe akan hancur. Penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah. Seluruh rakyat memutuskan untuk berpuasa. Semua orang besar maupun kecil memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka. Allah melihat perbuatan mereka. Allah melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka dari itu Allah mengubah keputusannya untuk mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Terima kasih. Terima kasih.